Yusuf lah yang menjadi Bapak dalam arti menjalankan seluruh tugas kebapaannya. Santo Yusuf ini Bapaknya Yesus. Meskipun kalau saya ngomong lebih suka Bapak Angkat atau Bapak Asuh. Dalam bahasa Inggris lebih jelas Foster Father. Memang kita tahu Yesus itu bukan anak biologisnya dari Yusuf. Tetapi Yusuf lah yang menjadi Bapak dalam arti menjalankan seluruh tugas kebapaannya. Jadi tugas Bapak itu tadi kan yang utama itu berkaitan dengan hukum Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan. Itu jelas. Lalu yang kedua adalah mendidik anak-anaknya. Menjadi pribadi dewasa. Apalagi kalau anaknya laki-laki. Itu tugasnya jelas. Tugasnya jelas anaknya, anak laki-lakinya itu harus menjadi pribadi lelaki dewasa. Apakah Santo Yusuf menjalanku tugas ini? Ya. Kita tahu dari mana? Ya dari Yesus dong. Kalau Yesus itu kita kenal sebagai pribadi dewasa. Dia bisa bergaul. Kedewasaannya seorang laki-laki itu diukur terutama dalam sikapnya terhadap orang lain. Terlebih terhadap lawan jenis. Terhadap perempuan. Apakah dia bisa bersikap dewasa atau tidak? Apakah dia menghargai sesama atau tidak? Apa yang kemudian muncul dalam diri Yesus itu bisa kita tarik bahwa itu semua diajarkan di rumahnya sejak kecil. Dia diajari menghargai orang lain. Dia diajari mendengarkan. Dia diajari banyak hal oleh Bapak Ibunya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.